Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya di channel Prom Tutorial Di video kali ini Saya akan berbagi tutorial tentang Cara mudah membuat gambar 3 dimensi Dengan Teng Iai Contohnya seperti ini Ini adalah artis Pemeran film Vina Sebelum 7 hari Kemudian dibuat Gambar 3 dimensi kartonnya Nah bagaimana Cara membuat gambar 3 dimensi Karton seperti ini Ikuti terus tutorial ini Tapi sebelum lanjut Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Dan belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya karena Subscribe itu gratis Dan agar teman-teman tidak ketinggalan Video-video menarik lainnya Baik kita mulai ya teman-teman Untuk membuat Gambar 3 dimensi karton Dengan Teng Iai Contoh seperti ini Silahkan dibuka browsernya Kemudian kita akan cari dulu ya Gambar artisnya Atau aktor atau orangnya ya Yang akan dibuat 3 dimensi kartonnya ya Misalnya disini saya akan Melakukan pencarian di google Yaitu Pemeran Vina sebelum 7 hari Kemudian enter Kemudian klik gambar ya Karena akan mencari ya Gambar artisnya ya Atau fotonya Seperti itu Kemudian nanti kita akan ubah Menjadi gambar 3 dimensi ya Misalnya Saya akan mengambil Gambar yang ini Diklik Akan muncul tampilan seperti ini Lalu klik kanan Pilih buka gambar di tab baru Lalu klik disini Tab barunya sudah muncul Nah ini kita simpan ya Gambar yang ini Klik kanan Simpan gambar Lalu kita simpan di folder ya Yang sudah kita siapkan Disini saya sudah menyiapkan folder ya Di desktop ya Dengan nama folder 3 dimensi karton Deng EA ya Nah namanya File namenya ini adalah Naila Purnama ya Pemeran Vina nya ya Kemudian save as tab nya JPEG ya Oke klik save Maka akan terdownload ya Yang sudah berhasil terdownload Klik disini ya Foldernya Folder hasil unduhannya Nah Kalau diperhatikan Bentuk ya Dari gambar ini Adalah persegi panjang Oleh karena itu Kita akan pangkas ya Kita akan crop edit Menjadi ukurannya Bentuk persegi ya Atau dimensinya 1 banding 1 ya Caranya bagaimana Untuk merubah gambarnya Atau meng-crop ya Supaya menjadi bentuk persegi Atau 1 banding 1 Caranya Klik kanan Kemudian open with Kemudian pilih foto Tampilnya seperti ini Lalu klik disini ya Edit image Nah kemudian Klik di bagian Tengah bawah ya Ada tombol free Klik disini Free Lalu pilih Square Atau persegi Klik disini Kemudian kita tinggal Geser aja fotonya Mana yang akan kita Tampilkan gitu ya Dalam bentuk persegi Misalnya seperti ini Kalau sudah Klik di kanan atas Save optionnya Kita pilih adalah Save Maka akan menjadi seperti ini Kita tutup Jadi foto yang tadi Sebelumnya Bentuknya persegi panjang Menjadi bentuk persegi Atau 1 banding 1 Nah kalau sudah Seperti ini Lalu kita kembali lagi Ke browser Kemudian klik ya Tab baru Kemudian kita ketikkan ya Di address bar Ini Term .ia Seperti ini Nah ini tampilannya ya Tampilan website ya Term.ia Nah jika bapak ibu Belum memiliki akun Atau belum register Di term.ia Silahkan register terlebih dahulu Atau sign up terlebih dahulu Klik di sini Tombol Sign up Nah kemudian Akan muncul Kotak ya Formulir untuk Melakukan sign up ya Nah kita melakukan pendaftaran Melalui google saja Ini bisa melalui email ya Atau melalui facebook dan sebagainya Untuk mempermudah Pendaftaran sign up Kita pilih Continue with google Ya Task log bawah seperti ini Pilih continue with google Nah disini saya sudah menyiapkan ya Satu email ya Untuk dipakai Untuk mendaftar di Drunk.ia Yaitu emailnya Gria.edu1 At gmail.com ya Pilih Emailnya seperti ini tadi Kemudian klik lanjutkan Nah maka akan muncul Templain seperti ini Artinya proses register Ya atau sign up nya Sudah berhasil Ya Kenapa? Karena disini sudah ada muncul Tombol launch Seperti itu ya Dan disini sudah ada menu-menu Isi mode Ya Dengan new Kemudian ada juga Menggunakan image Seperti itu Nah Untuk membuat Gambar Tiga dimensi karton Dengan gambar Yang sudah kita cari sebelumnya Ya Kita sudah Menyiapkan gambar sebelumnya Maka kita menggunakan Menu atau tool yang ini Ya Yaitu image To isi mode Kita klik disini ya Image To isi mode Klik disini Nah lalu Tampilannya akan seperti ini Kalau kita scroll Ya Kita klik disini aja Set all cookies Supaya tidak terhalang ya Di bagian bawah sini Nah langkah pertama Kita Drop file ya Atau kita browse ya File Untuk kita masukkan ke dalam Jump.ie ini ya Klik disini My device Kita ambil Ya Kita masukkan gambar Yang tadi sudah kita Siapkan Dan kita sudah buat Bentuk Square Atau persegi ya Dengan dimensi 1 banding 1 Seperti itu ya Kita pilih gambarnya Kemudian klik Klik open Nah ini Kalau ada Komplet seperti ini Artinya Proses uploadnya Sudah Selesai Sudah berhasil Ada tanda centang Seperti ini Kemudian Di processing mode Ini Ada beberapa pilihan Kita biarkan saja Untuk pilihannya ketiga Creative Transform Kemudian Untuk Yang di bawahnya Untuk strong Ini kita pilihnya adalah Normally Ini adalah Rekomendasinya Seperti itu Kemudian Di servitor Kita klik disini Anak-anak ke bawah Kita pilihnya adalah Yang bawah Disini ya Kalau yang atas Ini adalah Untuk Promnya Disesuaikan dengan AI nya Kalau yang ini Kita menggunakan Prom yang dari kita Seperti itu Jadi pilihnya adalah Yang bagian bawah Servitor Pilihnya Lalu kita akan Memasukkan Prom disini Nanti Dari gambar yang ini Kita akan Ubah Kita buat Gambarnya menjadi Tiga dimensi kartun Ketika saja Contohnya yang sederhana saja Promnya Tiga dimensi Kartun Seperti ini dulu Nanti bisa Teman-teman Kembangkan Untuk promnya Settingannya Pilihnya adalah Servitor Sehingga nanti Prom ini yang akan Diolah ya Di Term.ia Seperti itu Nah untuk Style nya Yang bagian bawah Jangan generate dulu Kita pilih dulu Style nya Pilihnya Adalah Sperikut Seperti ini Gambar kodok Kita pilih Kemudian Untuk Creativity Ini Biarkan seperti ini Kreatif saja Tidak apa-apa Kemudian detailnya Adalah esensial Kalau sudah Klik tombol Generate Kita tunggu Sampai prosesnya Ini Selesai Oke Disini Saya akan memilih Sekiranya Mendekati Untuk Gambar Tiga dimensi Kartunnya Seperti itu Mungkin saya yang ini Aja Tidak apa-apa Yang ini Kemudian Untuk mendownload Silahkan pilih Yang ada disini Klik disini Pilihnya apa Apakah PNJ JPEG Atau WP Klik misalnya adalah Formatnya PNJ Klik disini Maka Akan terdownload Ini sudah terdownload Klik disini Folder Hasil Unduhannya Klik disini Maka ini sudah Jadi ya Hasilnya disini Terdownload Kita buka hasilnya Nah ini ya Hasilnya Sangat mudah sekali Dan ini hasilnya Sangat bagus sekali Oke teman-teman Demikian tutorial singkat Tentang Cara mudah Membuat gambar Tiga dimensi kartun Dengan Turn.ia Jika teman-teman Ingin membuat gambar Seperti ini Gambar Tiga dimensi kartun Silahkan ikuti Tutorial ini Oke Kalau teman-teman suka Dengan video ini Jangan lupa di like Comment dan share Ke media sosial Masing-masing Agar semua Merasakan manfaat Dari video tutorial ini Terima kasih Atas waktunya Untuk menonton Kita bertemu Di tutorial berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh